Ada muncul gambar, gambar iklan, gambar-gambar yang buruk, konten yang tidak bagus. Berapa kali antum melihat status di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik? Hari ini aja udah berapa kali tuh, itu baru mata. Itu baru mata. Dan yang paling celaka gambar itu kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan ke saku, dibawah sholat. Kalau ini amal sholat, ini amal sholat. Ini bekalnya pahala, ini bekalnya dosa. Jika ada orang punya pahala, saat bersamaan punya dosa, maka rumusnya di hadis muslim, pahala ini mesti transfer untuk menggugurkan dosa dulu. Hapus. Misal, maaf ya. Dapat pahala 10, dapat dosa 1. Maka yang 10 ini akan kemudian diberikan dulu pada yang 1 untuk menutup. Tutup, kurangi 1. Jadi tinggal 9. Yang celaka, dapatnya 10. Ininya makin banyak. Memang 1. Tapi 1 di Semarang, 1 di Surabaya, 1 di Rembang, 1 di Demak. Wuuu, kumpul semua. Ini yang jadi masalah. Nah, sekarang Anda yang pengen ke surga tadi, rumusnya, ingat baik-baik, pahala Anda akan dikurangi oleh dosa. Maka disitulah Anda bisa simpulkan kemana Anda akan pergi, dan kemana Anda akan berlabuh. Pertanyaan saya yang kedua, siapa yang tidak punya dosa di malam hari ini? Boleh angkat tangan. Tak apa-apa, silakan angkat. Yang tidak punya dosa, saya langsung pulang. Betul, Anda lebih layak untuk menyampaikan ceramah. Yang dosanya sedikit, boleh angkat tangan. Yang dosanya agak banyak, yang dosanya banyak, boleh angkat tangan. Banyak, baik. Turunkan lagi, turunkan lagi. Siapa yang mau ke surga? Banyak. Surga Firdaus. Bersama Nabi. Turunkan lagi. Siapa yang dosanya paling banyak? Ini mulai aneh nih. Siapa itu suka-suka merenung gitu bertafakur. Lihat-lihat ayat. Ya Allah, Nabi Adam. Kesalahan dikit. Keluar dari surga. Ini saya dosa banyak, pengen masuk. Gimana caranya? Maka kita harus mencari amalan. Yang sekiranya dengan amalan itu akan cepat menggugurkan dosa-dosa kita. Karena yang paling bahaya adalah, kita tidak mengerti berapa banyak dosa sudah dikumpulkan. Contoh, ini dosa mata aja di hari ini, sudah berapa banyak? Saya tanya pada antum, apa fungsi mata? Tuh, sudah salah. Mata bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat. Elang melihat. Bahkan mata elang sering saya katakan lebih tajam dibanding mata kita. Elang itu naik sampai ke atas, sampai ke atas tinggi lewatin gunung. Anak hayam kelihatan. Antum naik pesawat sampai ke atas, anak sendiri gak kelihatan. Gak percaya, besok silahkan cek aja naik. Tapi persoalannya, mata kita dihisap, mata elang enggak. Buka korang surah ke-17, E36, paling kanan sebelah bawah. Hati-hati kata Allah, jangan mengikuti sesuatu yang belum kita tahu. Karena semua unsur sumber, pengetahuan akan ditanya. Telinga akan ditanya. Mata akan ditanya. Maaf, hati kita, pikiran kita akan ditanya. Karena ternyata, maaf banyak dosa dikumpulkan lewat sumber-sumber informasi ini. Mata kata Allah, Eh, laki-laki, Quran surah 24, E30, perempuan, E31, katakan pada laki-laki yang beriman. Kullil mu'minin, katakan pada pria-pria beriman. Mata kalian hanya boleh dipakai untuk yang baik-baik saja. Yang tidak baik, paling kan. Jika Allah enggak suka, kata Allah paling kan. Berarti kalau Anda melihat sesuatu yang tidak disukai Allah, tercatat dosa di situ. Sekarang coba perhatikan. Berapa banyak dalam kehidupan, baru bangun dan salah lihat. Astagfirullah, bangun, lihat handphone. Begitu dibuka, cek status WhatsApp. Begitu yang dilihat siapa? Profil seorang. Pada muncul gambar, gambar iklan, gambar-gambar yang buruk, konten yang tidak bagus. Berapa kali antum melihat status di media sosial dengan gambar-gambar yang tidak baik. Hari ini saja, ada berapa kali itu. Itu baru mata. Itu baru mata. Dan yang paling celaka gambar itu, kadang-kadang antum simpan di handphone, dimasukkan ke saku, di bawah sholat. Coba ketika antum sholat itu, bawa handphone antum, terkumpul berapa banyak yang kotor di situ? Gambar-gambar yang tidak bagus, konten yang buruk, dimasukkan saat yang bersamaan. Enakkah aja antum minta kepada Allah? Robbing firli, warhamni, wajiburni, warfani, warzukni. Gimana Allah memberikan rizki kepada antum, sedangkan antum datang dengan kotoran. Antum mau menghadap orang penting di dunia, di dunia, datang ke tempatnya, sepatu kotor, baju kotor, nginjak karpet rumahnya, sengaja lagi. Apa antum diberi? Kalah. Belum masuk, dah disuruh keluar. Antum datang menghadap kepada Allah, dengan kotoran melekat di dalam diri, bahkan dimasukkan ke sakunya. Minta. Ya Allah, sayangi saya. Bagaimana aku bisa menyayangimu, kalau kamu datang dengan maksiat yang berlumur, dan tidak kamu keluarkan dari dalam diri. Fikiran. Tadi aja tuh sebelum taklim, dimulai, berapa kali perasangkanya keliru. Ini ustadnya mana sih ya? Ini panitia bagaimana sih? Saya datang jam lima, sampai sekarang belum ada ustadnya. Ayo. Itu baru fikiran. Diter akumulasi itu, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Lisan. Saya tidak ustad, tidak seperti itu. Bagus. Tidak seperti orang itu. Dari tadi begitu aja ustad itu. Sama. Jadi anda bayangkan, semua unsur tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, berapa banyak yang berbuat maksiat. Maka terakumulasi lah dosa itu. Kadang-kadang lebih banyak daripada amal solehnya. Banyak. Seperti tangan tadi diangkat. Pertanyaan saya, di sini inti bahasan kita. Bagaimana kita mengguburkan dosa-dosa ini, sementara kita paham waktu kita terbatas, ini akan kita tinggalkan nih. Saya mohon dia tolong jangan banyak mainnya. Tolong jangan banyak main. Demi Allah saya katakan, ada banyak yang tampak. Ada yang digulung ombak. Sebabnya macam-macam. Tidak ada ombak pun meninggal juga. Ada yang kena gempa. Dipertontonkan di hadapan kita untuk memberikan tanda hari ini mereka, besok kamu. Hari ini kita antarkan orang lain ke alam kubur. Untuk besok Anda akan diantarkan untuk masuk ke penginapan berikutnya. Maka mohon maaf, jangan banyak bercanda di sini. Ada alam setelahnya. Nah persoalannya, yang di sini tidak dibawa, ini yang kita bawa nih. Cuma dua. Kalau tidak bawa pahala, bawa dosa. Maka sebelum kita pindah ke sini, gugurkan dulu. Karena kalau sudah pindah ke sini, tidak ada kesempatan yang kedua untuk menggugurkan ini, yang telah banyak terkumpul saat di dunia. Nah karena waktu kita terbatas, kita tidak tahu kapan akan pulang. Mungkin yang merasa sekarang hidup untuk berkepanjangan, tiba-tiba pulang dari sini, mungkin pulang menghadap Allah SWT.